Pemirsa untuk mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung menggandeng organisasi keagamaan untuk membantu sosialisasi kepada warga. Pemkap Bandung menargetkan vaksin untuk seluruh warganya akan selesai pada bulan Desember mendatang. Pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Bandung saat ini. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang mencapai 3 juta lebih. Dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, Pemkap Bandung dengan gencar terus melakukan program vaksinasi COVID-19 kepada warganya. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh agama. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, pihaknya berharap dengan merangkul tokoh agama dapat mempermudah sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 agar masyarakat mau melakukan vaksinasi. Kita punya rencana, salah satu solusi dalam pertenangan COVID-19 itu adalah dengan vaksinasi. Nah vaksinasi tentunya kita sudah merencanakan sampai Desember 2021 ini 80 persen. Kita harus, masyarakat Kabupaten Bandung harus di vaksin. Bagi yang usia 18 tahun ke atas tentunya di 2,4 juta jiwa. Nah saya mengajak kepada para ketua mas islam tentunya untuk mengajak kepada umatnya masing-masing bahwa ini harus dilaksanakan. Mohon bantuannya, kerjasamanya. Saya yakin dengan kebersamaan program vaksinasi Kabupaten Bandung ini bisa terselesaikan. Tokoh agama Kabupaten Bandung, Kiai Haji Sofyan Yahya mengatakan pihaknya akan membantu pemerintah untuk memberikan sosialisasi vaksin kepada warga. Ia juga berharap ustad-ustad di pengajian atau majelis taklim dapat melakukan sosialisasi dan mendorong jamaahnya untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19. Nah sekarang ada jalan, katanya vaksin. Dengan vaksin ini mudah-mudahan WHO segera memberikan kelulasan kita untuk bisa pendidikan tetap muka lah. Kayak di Eropa sekarang sudah mulai. Saya tadi sudah bilang bahwa di Eropa memang agamanya itu sepak bola. Sehingga di Hungaria mereka boleh masuk nonton sepak bola tapi dipaksin. Nah di kita mudah-mudahan lah dengan vaksin ini bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang saya harapkan itu. Pemkap Bandung berharap hingga Desember 2021 setidaknya sudah 80 persen warganya mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.